Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama dengan saya, Kang Mas Andi Dan kali ini saya ada di depan karoseri Aris Putra Dan kita mau melihat seperti apa sih sejauh ini Proses dari New Madura Asik di karoseri Aris Putra Ikuti terus videonya dari Kang Mas Andi Dan jangan lupa kalian like, komen, subscribe channel Kang Mas Andi Biar semakin semangat Oke guys, jadi berbicara tentang dampernya New Madura Asik Itu kira-kira cocoknya pakai damper apa ya Jet Boost atau Sigra atau yang damper New Madura Asik Seperti yang dulu itu Silahkan kalian tulis komentar kalian ya, pendapat kalian di kolom komentar Nanti barangkali bisa disampaikan ya Bisa saya sampaikan kepada Sam Faris Ini loh, damper yang menurut para maniak Menurut para CCTV yang pantas untuk New Madura Asik Pokoknya tulis komentar kalian Dan kali ini saya bersama dengan salah satu karyawannya Aris Putra Kali ini dia sedang menangani proses pembuatan damper dari New Madura Asik Ini kira-kira nanti coba tebak Mau jadi damper apa, ayo Tulis ya di kolom komentar Halo bos Halo juragan Jangan gerogi ya bos Berapa hari ini kira-kira Tiga hari Bisa jadi Oke guys Jadi ini kira-kira nanti proses pembuatan damper dari New Madura Asik Ini akan jadi Selesai Ini baru kerangkannya ya Jadi nanti jadi itu tiga hari Ini menulis kata dari sang pembuatnya Kira-kira tiga hari itu nanti baru bisa jadi sebuah damper Tapi belum ada gempul, belum pengesatan ya Ini baru proses pembuatan kerangkannya saja Jadi kita ikuti terus prosesnya Oke Oke guys Jadi nanti kalau sudah jadi Dampernya itu kemungkinan jadinya seperti ini Ini bukan punya samparis ya Kanter bukan punya samparis ini Ini HDL, ini lebar ini Kanter lebar banget ini Tapi yang punya samparis itu yang disana Nah Ini yang punya samparis Ini super speed Kalau yang ini HDL Ini kabunya lebar banget ini Kanter tapi lebar Wow Disini juga masih banyak sekali Kanter-kanter armada-armada baru yang belum Selesai Ini masih dalam proses Ini belum ada bempernya sama sekali Itu bempernya sudah mulai Pengecatan ya Sudah selesai dicat itu Tinggal kabinnya Dan ditutupin koran Ini juga sudah terpasang Masih ditutup koran Ini masih dalam foksian Kalau yang ini Juga belum ada bempernya Dan samparis Juga belum ada bempernya itu Bempernya masih Bemper yang dulu Dari Pabrikan Dan ini samkatel Yang biasa menangani Madura asik Ini masih Belum sempat ya Karena ini juga harus menangani Armada lain ini Terima kasih telah menonton